Van mau dikretekin Van, masih beneran damn ini dari lahir emang udah nonjol gini bro udah bukan karena berantem atau sesuatu gak udah bangkok nah ini mau kretekin ya astagfirullah kalo gue jujur bro yang gue takut udah digigit bro bukan sakit bukan lukanya nah gue takutnya kelempar ker kalo gue tadi begini wah selamat menikmati apa kabar semua? hari yang cantik, balik lagi bersama saya, Beams Ario, YouTube channel Golden Family tentunya guys, balik lagi di Out of Space Gecko bro ah aja lo makin ganteng ah haaajih serius serius wah, oke, lu tuh Arab ya good, Arab Yemen ya Yemen ya SERIUS bener hahaha keturunan aja sih keturunan, goki loh jadi itu keren lah semua serius eh, anyways jadi guys gue mau kasih tau sama kalian kan gecko itu sebenernya itu ini ya bikin ketagihan ya lumayan iya masih kayak udah punya satu, gue gak ayah lo semua udah bosen kali ya kalo orang-orang yang mungkin baru punya satu dua tuh kayak gue gitu ketagihan gitu karena lo jatuhnya kayak koleksi kan bener dan jatuhnya kayak koleksi dan seperti halnya bengal gak ada dua gecko yang perfectly the same betul kalo dunia bengal sih kayak gitu ya jadi pasti ada beda mirip mungkin tapi patternnya pasti beda gitu jadi itu kayak setiap ngeliat wow, wow, wow gitu loh ada pikiran nah pertanyaan gue adalah kalian udah di gecko itu berapa lama sih sekarang? 4 tahun ada gak? 4 tahun ya kurang lebih 4 tahun kurang lebih nah pas awal mulai itu itu kan booming banget ya lumayan udah booming nah itu agak-agak dua periode tuh oh lu transisi masuknya transisi boomingnya African Fatale kalo waktu itu gue kita mulainya ya tapi kalo LG emang booming udah lama banget udah lama udah lama udah lama udah lama banget starting dari 2000 berapa? mungkin rame nya tuh di 2015-2014 iya 2015-2014 tuh itu leopard gecko ya leopard gecko yang udah muncul dari morp apa, morpnya udah mulai aneh-aneh tuh iya 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 mulai aneh-aneh kalo gue sendiri gue tuh ngeliat leopard gecko tuh starting di 2010 di jamannya lo kalo tau fauna lapan banteng pernah gak? wah gak bro eh flona ya? kok fauna? flona ya? flona ada tuh flona 2010 di lapan banteng itu pameran itu one of the biggest animal sama plant itu pameran lo ngeliat gecko disitu? gue ngeliat pertama kali leopard gecko disitu tuh gue lupa 2010 atau 2011 normal morpnya ke normal tuh kayak snow sekarang ya dulu kalo gak salah tangerine ya tangerine gue beli harganya masih 400-450 ribu normal tuh iya itu dan ternyata gue pada saat itu nyoba breed segampangnya tuh ternyata memang gitu ya? segampangnya tuh ternyata segampangnya tuh lu cuman perlu tau kapan dari sisi female-nya ovulasi gitu ovulasi terus ada minimum umurnya juga kan gitu nah kalo tadi lu bilang gecko tuh gak pasti kembar karena memang satu gecko itu pas nelor itu ada dua telor satu clutch tuh dua telor jadi bener-bener cuma dua doang? satu clutch tapi clutchnya bisa panjang bisa lebih dari satu oke bisa terus-terusan jadi mereka nyimpen sperm ya? iya gua tuh sebenernya sempet nelorin dua gecko gue tapi iya gua gak tau cara inkubasinya waktu itu jadi gua taruh di media yang warna putih itu yang kayak semacam kerikil perlite perlite iya iya perlite itu terus gua taruh di tupperware gua lubangin gua masukin telornya terus gua taruh di atas kulkas di dalam cupboard ya mungkin kehangatannya kurang pas kali ya mungkin kelembapannya karena dilubangin kelembapannya nguap malah harusnya gak usah dilubangin tuh oh gitu gua berusaha lembapin dengan cara semprot dikit sih cuman aduh kayaknya emang udah salah telornya jadi kempes iya jadi busok dah busok iya itu karena kelembapan sih biasanya kelembapan atau kekurangan udara iya udah lah udah lewat juga orang tuanya kasihan ya Allah nah anyways kan berarti kalian udah jalanin nah sekarang untuk sekarang di 2024 prospek bisnis gecko itu gimana sih menurut kalian? kayak masih stabil atau dying atau gimana karena menurut gua pribadi ya ini hewan yang seru banget gitu loh seru banget seru banget gitu loh gua lagi mikir cuman kan kadang itu semua itu ada musim-musiman ada hype apakah mungkin hype nya belum naik lagi atau lagi hype nya turun tapi menurut gua ini orang-orang yang misal gua tiap bawa leopard gecko gitu banyak yang gak tau itu apa dan ih seru ya lucu ya ih cicak ya toke gak toke oh iya cicak gimana gimana sekarang prospek bisnisnya sekarang bro ini menurut gua ntar ya Evan mungkin bisa tambahin menurut gua prospek bisnis spesifik ke leopard gecko ya gua ngomong leopard gecko dulu jen kft kali mungkin leopard gecko ini menurut gua akan stabil stabil karena morph nya tuh berkembang terus iya iya dan even di Indonesia tuh banyak morph morph yang belum masuk bener ya Evan banyak morph morph yang udah kombo nih entah di US atau even kalo ngomongin Asia tuh Korea sama Jepang itu belum masuk kesini nah jadi menurut gua dengan adanya itu prospek bisnisnya masih ada as long as morph nya ini tuh dikembangin terus nah ini happen juga iya iya jadi suatu hal yang baru terus ya betul ada asal-asal itu asal itu dijaga menurut gua akan stabil ya pasti kan menurut gua semua nah ini kalo menurut gua kalo ngomongin spesial secara general untuk reptile gitu ya pasti akan aik turun lah secara harga gitu iya 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 akumulatif dia iya 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 kalo misalkan ada demand nya tapi supply barang nya gak ada harganya akan aik iya biasa lah betul betul kalau menurut gua gimana? menurut gua menurut gua lumai masih lumayan oke sih karena kita disini bisa kerjasama sama toko reptile untuk nge-transfer nge-transfer lah yang menurut kita kualitinya untuk kita jual oke, kurang oke itu bisa dilempar ke toko-toko pet shop dan memang yang namanya market kan banyak kelas iya betul tergantung segmennya apa dijualnya dimana contoh soal gitu kan kita jual di pasar iya kan? misalnya kayak barito iya kita jual yang lebih simple orang keren-keren aja tapi pas di mall kita harus sesuatu yang lebih keren karena pasti kan orang mau yang lebih super gitu kan iya gak? gitu dan Leopard Gecko itu menurut gua komunitinya dari dari jenis reptile yang lain paling gede iya 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 lu kalau lu misalkan dateng ke kontes nih ke reptile kontes nih mas Bim ya Leopard Gecko kelasnya satu hari sendiri saking ramai nih saking banyak kelasnya orang yang ikut juga lebih banyak jadi nih splitnya adalah Leopard Gecko satu hari besokannya ada reptiles iya kaki empat reptile berkaki empat biawak ular tuh dijadiin satu jadi beda hari iya 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 saking banyak komunitasnya menurut gua jadi satu orang bawanya bisa banyak urutin langsung tuh ya jebret 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 luar 30 gitu tapi gua waktu itu kalau gak salah pernah deh gua ikut di IPA iya apa ada kontes gua lagi kebelahan lagi vlogging terus gua melipir tapi emang keren-keren sih maksud gua kayak misalnya kita ngeliat anjing pada umumnya yang orang punya sama yang di show kan mungkin dasaran quality bisa sama tapi perawatannya beda bener gitu iya kan apalagi kalo Leopard Gecko kan dengan pola yang berbeda ya gua ngeliat tuh kayak ini kayak sehat-sehat banget gitu kayaknya bener-bener semua nutrisinya apa di maintain gitu ya di maintain iya keren sih one day gua akan coba ikutan nih berhubung gua punya nah kita liat dong beberapa Leopard Gecko lu boleh ada apa aja nih kira-kira disini nih yang deket-deket aja lu tarik kita liat-liat sambil bahas-bahas sambil range harga ya kan oke eh ini itu yang tombak bukan bukan tangerine 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 atau apa nih? iya coklat tangerine oke coklat tangerine nah ini lu anakin sendiri nih anak sendiri ini termasuk morph yang gimana nih cukup jarang kah? atau oke kah? atau gimana? karena dia ada kayak warna-warna cream coklatnya dengan orange perpaduan yang seru untuk dilihat ya betul nah ini kayak gini nih kalo dari umur 7 bulan? 8 bulan? 4 bulan 4 bulan lebih muda ya? 4 bulan lebih muda ya? 5 bulan 5 ya sebenernya pas kecil itu lebih baik di push makan? atau enggak? pas kecil misalnya? jangan terlalu di push turn ya tapi maksud gua range nya itu bisa lu lebih banyakin sih sebenernya daripada yang karena dia masih growing lah ya japernya dia masih growing kalo lu mau agak cepet tuh biasanya kita bisa pakai ulat hongkong oke nah ini kayak gini nih kita ngomongin di range harga berapa nih bro? ini kurang lebih di 2 jutaan 2 jutaan the F? serius bro? iya serius god damn nah gila sih serius bro? serius what the hell? wow untuk harga masih oke lah ya maksudnya kalo nah itulah mungkin butuh yang kayak paham gitu ya kalo orang paham dia tau ya dia bisa menghargai gitu nah next kita ada apa nih bro? anjir ini gede sih gede ini gede bro uh black knight black knight black knight ngeri mukanya ya jadi sebenernya kan ada yang pola seperti ini tapi itu kayak hitam sama basicnya putih gitu matanya juga full black itu apa sih? itu pahitnya kayaknya pahit ya? kayak gini cuman kayak abis ini ya? nah apa namanya black knight black knight emang ngeri sih ya cukup ngeri tapi gua gak tau kenapa kalo di gecko ini gua lebih suka warna-warna yang vibrant yang keren hmm yang terang yang terang gitu kan yang terang tuh kayak lebih buat gua tuh kayak lebih memukau gitu loh warnanya nah ini ini umur berapa nih? udah gede ya dong? ini tua banget hah? eh kayaknya salah satu yang pertama gak sih ben? iya lah bukan ya dia ini kurang lebih umurnya 3 tahun lebih hampir 4 tahun soalnya dari mukanya tuh kayak udah bener-bener jadi dari sininya tuh keliatan udah dewasa gitu loh bro iya ini kalo gigit sakit nih yang ini nih fix lumayan lumayan fix belum jangan sampe iya tuh gua kemaren digigit tuh liat tuh ini kemaren bukan sama londok oh iya sama londok oh sama londok tangkep londok kemarannya kemarin ku om timpa yang kalah digigit gua digigit aja pas udah di ujung ini gak mau lepas makin sakit kan hampirat sebul banget dikoyak gitu nah ini kayak gini nih berapa nih bro? ini wah kayaknya sama 2 jutaan 2 juta ya 2 juta ya fansnya 1,8 juta berarti gila loh bro berarti emm butuh pemahaman sih jujur nah ini itu makin mahal nih mas Ben iya ada yang solid black tuh solid black itu gak ada sih apa ada ya solid black karena emm langka kan langka kan ada untuk jantannya untuk jantannya lumayan tuh itu harganya itu bisa range nya sampe 7-8 juta serius iya solid black itu keren banget kalo udah full black banget sih gue yakin keren tapi kalo masih setengah setengah kayak kutubancet betul ya iya 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 tapi kayak ganteng selera kayak gua bilang gitu kan ini keren tapi kalo gua harus pilih ini dengan warna yang cerah gua akan pilih yang cerah iya iya tapi yaitu gitu gua penyuka hewan-hewan yang yang black, yang gelap, yang gue bilang di gecko, gue lebih suka yang cerah. Bro, berarti dewasa itu 2 tahun udah dewasa? Udah full size? Lu ngomong full size, tahun kalau nggak salah ya? Oh, setahun tuh mereka udah full size. Setahun udah bisa full size. Tapi masih mungkin ada room buat growth life. Bisa, bisa. Nah, umur mereka itu sampai 12 tahun lebih. 12-15 tahun. Gila. Captivity ya. Captivity. Masih ya, 12-15 tahun. Tapi pas udah 10 tahun ke atas tuh masih keliatan bagus apa nggak sih, Bro? Tergantung perawatan lagi sih. Yang paling tua yang pernah gue lihat, kurang lebih 8 tahun. That looks good. Masih ya? Masih oke? Masih oke ya? Nggak. Damn, oke oke oke. Next kita lihat siapa lagi nih. Nah, panda nih. Ini panda. Panda, gokil. Iya, 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 iya. Tapi aduh, gue nggak tahu. Ini tuh, ya yang gue bilang. Karena dia memiliki begitu warna yang banyak. Makanya gue percaya komunitasnya besar. Karena kan orang gini. Tiba-tiba gue kena keke. Kayaknya lo favorit Black Knight ya? Gue? Gue favorit. Enggak. Gue bel... Bel lavender. Bel lavender. Gue kalau favorit ya. Bel lavender. Kalau lo? Kalau gue coklat. Coklat. Coklat tuh Black Knight. Iya, iya. Itu memang keren sih. Itu kayak cappuccino gitu ya? Iya, iya. Gokil. Nah, ini kayak gini nih. Berapa nih kayak gini nih? Pisaran. Coba dari lo bro. Berapa bro? 3,5 juta ya? Enggak lah. Eh, enggak? Lebih deh nge? 15. Oh, 15 tuh. Ah, yang bener. Ah. Gue ngomong tadi 3,5 tuh extreme pipe ya? Ah, bro. Yang bener lah bro. Ini 15 bro. Iya, iya. Farah bro. Hah? Karena di ujungnya ada putih, di leher ada putih, terus di sini ada putih kali ya? Tembus, tetetak. Betul. Dan ini jantan. Emang kenapa sih kalau jantan itu jangan seksus? Enggak, enggak? Kenapa sih kalau jantan? Jantan di super slow itu susah banget. Jarang ya? Susah, bukan jarang. Damn. Bro, aduh bro. Serius bro, 15 bro. 15. Gue pikir harga-harga segitu tuh di gecko udah nggak ada. Masih. Masih banget. Masih banget, Mas Bim. Gue sama terkejutnya sama lo pada saat gue start breeding ini. Ya, tapi itu masuk akal. Apalagi pas start kan? Enggak, gue pikir sekarang tuh. Gue kira tuh semuanya tuh udah rata di 1. Enggak. Karena dulu pernah dong gecko tuh yang 20 juta, 40 juta. Pernah kan? Dan bisa ingat gue tuh udah crash. Udah lumayan turun lah. Tapi ternyata sekarang masih ada karena varian baru itu ya? Iya. Gila. Pantes kalian ke-breeding. Ini agak jarang sih yang nge-breed ini di CD. Iya, iya. Agak jarang juga. Emang unik sih. Gue juga jarang ngeliat gitu. Ini karena udah proven aja. Wartinya warnanya lebih hitam. Aslinya full solid black. Hmm. Maksudnya proven? Jadi udah pernah kawin. Oh udah pernah kawin. Oh udah pernah kawin. Ngaruh ke color morphnya dia. Kasian. Jadi radius gitu. Kawin aja dia bisa merusak. Iya. Wartinya. Next, next, next. Nah ini kesukaan gue nih. Anjir ini gue suka banget juga. Ini gila. Ini keren banget bro. Parah bro. Ini keren banget sih bro. Kayaknya agak nyata warnanya gitu loh. Iya. Bisa bikin binatang warnanya kayak gitu. Gila. 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 Ini umuran berapa ini? Masih. Ini. Sog gue nantinya agak kurus. Belum setahun. Belum setahun. Belum setahun. Belum setahun. Sepuluh bulan. Sepuluh bulan. Gila cantik dia. Ini yang tadi lo bilang. Belle Lavender. Belle Lavender. Belle itu dari mana sih bro? Emang istilahnya? Nggak. Belle itu albinonya. Strain Albino. Oke. Terus Lavender. Ini kalian ternak apa beli? Ini. Ini. Gimana ya Van? Ini apa ya? Dari mana ya? Bisa dibilang dihibahkan. Dihibahkan lah kayak gitu lah. Bullshit. Itu lo nih. Dihibahin kayak gini bro. Iya. Sama sahabat kita. Sama sahabat kita. Gitu. Damn. Karena dia ngeliat kita main Black Knight semua. Kasian dikasih ini. Kasian. Lu nggak bosan lo gelap semua lo ya. Eh gue kasih yang ada warna-warna lah. Hehehe. Ajeet. Ini kayak gini berapa bro? Oh ini lumayan. Berapa ini? Mungkin sekitar 2 sampai 3 juta lebih. Damn. Ini udah pernah dul anakin lo? Belum. Kenapa nggak? Belum cukup umur? Belum ada betina yang cocok. Nah itu memilih betina yang cocok gimana bro? Melihat karakteristik warnanya segala macam. Iya iya iya. Genetiknya kira-kira cocok atau nggak? Kalau yang mau bikinnya Bella Fender ya pasti kita tabrakannya sama Bella Fender juga gitu kan. Iya iya. Biar mereka keluar Bella Fender semua. Mau bikin di motif atau bikin di warna. Iya iya. Anjir ini keren banget sih. Ini motifnya dia banded nih. Iya iya iya. Bro. Nih ya. Ini kalau dari pandangan gue ya. Kayak yang tadi tuh. Yang si Panda. Panda. Kalau di gue value-nya lebih mahal dia. Kalau gue. Oke. Ini liat. Karena lo suka warnanya. Warnanya. Gitu kan. Tapi ya itu dia. Itulah. Uniknya. Oke oke. Kita liat next guys. Gila seru juga ya. Kita liat ya. Jutaan 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 jutaan. Wih. Kayak lemon nih. Ini apa nih bro? Ini gede juga nih. Ini white and yellow raptor. White and yellow raptor. Ramper eclipse betulnya. Lu belajar namanya. Gue setiap kalian. Makanya lu. Kediannya ini. Ini profesor kita nih. Lu setiap ngomongin soal gini. Ini profesornya nih. Gue bingung lu hafalnya. Gimana tramper ini. Apa semua raptor. Perkocak loh. Dan itu bukan. Lu bukan ngarang ya. Itu emang ada. Hahaha. Kalau orang yang nggak tau. Lu ngarangnya juga yang nggak tau ya. Aduh astepositus. Ini ini ini. Gitu kan. Nah ini. Ini apa nih. Ini morphnya. Susah kan. Tapi emang yellow nya oke sih. Sebetulnya. Gue nggak terlalu paham sama nih morph. Iya. Morph nya itu white and yellow. Iya. White and yellow itu. Biasanya. Bikin. Warna lebih pastel. Iya, 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 iya. Dan. Warnanya biasanya cuma setengah badan. Iya. Setengah badan ke atas. Oke. Oh iya bawahnya itu kayak lebih ke putih. Terus mulai ada berwarna ke atas ya. Iya. Nah ini kisarannya berapa nih? Aduh. Ini range nya nggak terlalu mahal sih. 500 sampai sejutaan. 500 sampai sejuta. Oh not bad. Tapi untuk warna kayak gitu. Iya. Cuman bener nggak sih kalau ya harusnya sih ya. Dimana ada warna yang cerah dan nyala pasti harga meningkatnya nggak sih? Betul. Misalnya merahnya kereng. Orangnya kereng. Misalnya ini kuningnya benar-benar vibrant kan. Itu kan warna-warna yang sulit untuk di achieve. Iya betul. Iya kan. Nah itu tuh lewat seleksi breeding ya. Iya. Hmm. Oke 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 oke. Damn. So far paling keren yang mana? Yang you see. Black Knight. Panda. Iya. Tuh kan. Ya itu betul bedanya. Selera orang. Selera orang beda-beda ya. Eh ya. Makanya komunitasnya bisa banyak karena gitu. Iya banget. Nah ini favorit gue kedua nih. Ini? Ini? Serius? Iya. Favorit lo yang rusuh-rusuh ya. Oh iya 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 iya. Red Stripe. Apa namanya? Red Stripe. Red Stripe. Unik ya. Dia Stripe itu bukan satu cuman belah ya. Tuh. Mereka tuh kayak nggak terlalu suka kena gini. Kalo si African Fatale di rumah tuh gue sayangin dia aja chill. Diem aja. Kalo dia tuh kena tekanan tuh kayak eh mau kabur gitu. Tapi udah mendingan banget sih dia sekarang. Wih ini oke juga nih. Ini keren nih. Ini keren nih. Unik nih. Apa nih bro? Jenisnya. Ini Emerine Red Stripe. Emerine Red Stripe. Jadi istilah Red Stripe itu ada garis ke belakang. Iya. Kemerah-merahan. Betul. Harus ada dua atau satu pun nggak apa-apa? Dua. Rata-rata sih dua ya. Oke. Harus dua. Kalo Emerine karena warnanya agak hijau. Emerine karena agak hijau. Alright. Damn. Lu udah pernah tau story kita yang African Fatale kita hilang 6 bulan nggak sih? Hah? Di sini. Di sini. Jenisnya. Ya lu berarti mikir udah gone lah 6 bulan sih. Udah dimakan kucing. Dari kelas udah. Terus. Dimakan kucing gue mikirnya. Ya udah. Itu pertama kali kita pindahan farm. Jenisnya persis sama ketager. Iya terus lah. Tapi female. Female. Hilang. Baru kita pindahan farm dari rumah Irvan tuh. Kita baru bersih-bersih segala macam pindahan farm di sini. Ada yang lupa lah. Tutup. Keluar dulu. Entah gue, entah temen-temen siapapun itu. Keluar lah ilang. Udah kan dijarain nih. 5 hari lah. Udah ikhlas lah gue. Ya udah ikhlas. One day 6 bulan kemudian. Kita ngecat tembok ya. Renov? Ya. Renov. Masang ini. Masang vinyl. Kan digeser semua kandang ke kamar samping kan. Ketemu lo di sini. Dia gak makan bro. Makan jangkrik lepas aja ya mas B. Wah tetep sih selepas-lepasnya jangkrik. Sebulan sekali ya perdua-dua-dua sekali. Kurusnya. Kurus abis. Tuh. Ini nih udah lebih kecil dari ini ya. Lo liat tiger ekornya segendut apa kan. Iya. Itu sampai bener-bener super tint. Dia super tint itu. Selamat gak bro? Selamat. Ada. Gak maksudnya. Serius mana liat bro anaknya. Mana ya? Yang mana Pak? Ada Amel. Amel namanya. Amel anistik. Ini morphnya. Ini ya? Ini. Sebelahnya. Oh ini. 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 Ini dia. Itu kayak ontai yang tadi bro. Gak yang tadi. Tadi ada satu. Anakan kita juga cacat. Ya Allah. Kasian sekali kamu. Ini dia nih. Hilang 6 bulan. Wah tapi. Gila sih. Gue ngeliat dia ya. Jadi kayak inget si tiger warnanya bagus banget. Tigernya. Iya bagus banget. Orangenya. Itunya. Light banget. Terus mukanya tuh lucu banget bro. Iya. Kalau ini mukanya kurang lucu. Iya. Enggak kurang betul sih. Loh. Beda banget karakternya semua kayak gini. Iya. Wallah. Jadi kayak. Leopard Gecko itu mereka dikasih steroid. Iya. Tutututututututut. Liat kan kalau disayangin gini. Wallah. Kalau itu disayangin gini dikasih pressure. Buk. Buk. Ya Allah. 6 bulan. 6 bulan ya. Nah itu pertolongan pertamanya gimana udah skrus itu bro. Tetep aja biasa aja. Kasih makan apa semua. Kasih makan. Jengkrek. Ya biasa jengkrek. Yang kemarin gue ceritain. Jengkrek Gatlaw. Kasih calcium. Dan jangan langsung di push Kaget kan, malah bisa mati satu dulu Udah nih udah menghasilkan anak juga disini Gila, tapi kok dia kecil sih bro? Karena abis melahirkan Ya kali abis ngelahirin, tiba-tiba mengkerucut Ya emang bodinya dia emang kecil Tapi gak semua female kecil ini kan? Enggak Soalnya dia kayak agak sedikit dwarf bro Bodinya emang kecil Karena 6 bulan hilang pas masa pertumbuhan Bisa jadi bener-bener Akhirnya lo gak makan, tulang lo gak bertumbuh Oh no Anjir kata dia Eh itu si camel Lu mau liat yang hunch Itu gimana, ya itu harus gue keretekinnya bro Tadi, tadi Oh ini dia Nah, ini mau lo keretekin ya Astagfirullah Ini enakan kita nih Ya Allah bro Ya ampun ini kayak Teenage Mutant Ninja Turtle bro Layarnya dicacat Kasian Tapi dia punya keunikan lain Ini yang itemnya ini kan? Paradox Paradox Black hole Nyambung ke lain Galaxy Nggak sih Nggak, maksudnya paradoks apa sih bro? Paradox tuh ada bintik-bintiknya ya Kayak apa ya Devan ya? Dia kelihatin gantik gitu Kelihatan gantik itu sebenernya Sama kayak Harvey, Cimera Cuman dia versi kecilnya Oh gitu Oh gitu Harusnya nggak ada tuh ya Harusnya nggak ada Harusnya kayak Tiger Van mau dikeretekin kan? Masih gini kan? Damn Ini dari lahir emang udah nonjol gini bro Udah Bukan karena berantem or something Ya udah bengkok Sebenernya gue kalo pribadi Kalo misalnya dari lahir Nggak mungkin bakal gue tanganin Ngerti nggak? Nggak mungkin bakal gue tanganin Untuk adjust Iya Karena dari lahir Iya Kode lahir itu Soalnya gini Kalo misalnya tiba-tiba nih Ada jatuh atau apa Berarti kan tadinya normal jadi abnormal Iya Kalo kayak gini malah Kita bisa mencederai dia Iya Karena mungkin memang sarafnya Udah tertata sama tulangnya seperti ini Kita mau selurusin Tiba-tiba kaki belakang nggak gerak Betul Ngerti nggak sih bro? Jadi ya Ini sih Lucu tapi Lucu banget bro Lucu nih Kok dia bisa lucu banget? Kok bisa kecil banget sih bro? Ini cewe juga? Cewe juga? Iya betina juga Karena betina Betina badannya lebih kecil Di akhirnya battle Mayoritas lebih kecil Emang? Gue lihat juga gitu Secara ukuran Tapi gue nggak mikir Sekecil gini Ini Imut banget bro Gitu Oke 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 Kita lihat lagi dong Leopard Gecko lagi Anakan 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 yang kecil Yang baru lahir? Yang Yang Ya Boleh baru Boleh seminggu Masih kecil Kenapa Cepat Gila Welcome to world Little fella Kau Tuh Welcome to the world Masih kecil itu jumpy banget ya Kalo kecil gitu tetap jungkling Cuman ukuran lebih kecil ya bro Iya 建 Welcome to the world Little fella Wih Boleh di handle ga sihамиk Meda Oke Boleh Dari warnanya, dia masih agak basah Karena dia belum shading Hah? Belum shading? Gue kurang paham sih, jujur Basah tuh gimana sih? Kayak belum pekat gitu atau gimana sih maksudnya? Warnanya kayak basah Ini sampai gede gak akan begini? Gak akan Berubah warnanya nanti Itu udah pasti bro Pasti Gue gak pernah ngeliat Yang warnanya stabil dari kecil sampai gede Gitu-gitu terus ya Pattern? Pattern mungkin banded iya terus-terusan Oke Pattern iya banded nih, gak mungkin akan berubah jadi stripe kalau pattern Gak, gak mungkin tiba-tiba satu lebih kecil hilang apa oke Gak, gak, gak Nah tapi warna, warna ini kan sekarang kita lihat hitam, kuning, putih Apa yang lu maksud dari morph berubah itu warnanya apa? Mutasi, sorry Ada mungkin ada keluar dotnya nih nanti Gitu Bisa jadi dotnya keluar Bermotif Bandednya betul-betul banded Iya Warna yang gelap Oke Damn Ya itu kalian bisa bayangin karena kalian udah punya pengalaman ya Iya Karena itu Gue gak kebayang sih, gue mikirnya yaudah lu keren kecil Makanya kalian pas waktu itu dapet si Harvey Gak berharap banyak dulu, kita gak tau morphnya berubah gitu Gak tau, iya 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 Tapi ternyata dia secara warna berubah gak dari kecil? Makin tebel warnanya Makin tebel ya Makin tebel, waktu itu bener-bener kayak pas kecil ngetes Sama-sama? Silver kuning Silver kuning doang, tapi kebelah Emang udah kebelah kan Iya 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 Cuma Silver kuning, makin lama Makin kereng Coklat, jadi coklat tembak kuning Makin kereng lagi Iya, coklatnya makin kereng lagi Wah Wih, males sih Lu mau coba pegang gak? Ini agak Chance-nya 70% digigit lah Serius bro, ah males lah Lagi males digigit Lagi males Tenang, tenang, tenang Eh 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 Heee Hmm Itu buntut lagi ngajakin ribut bro Kamperat Eh Anjay Anjay Bro Tapi... Tapi patronnya kacau kan? Patronnya kacau bro Patronnya bagus sih rese banget bro, eh warnanya bagus sih iya patternnya, iya ini bener-bener gue kalau punya kayak gini gue namain cappuccino sih, fix iya kan, atau latte gitu kan keren tapi aduh karakternya bro, liat itu bro, itu udah kayak ketemu jantan lain bro iya, mau ribut, emang galak banget ya ngeselin gila, itu jarang loh yang karakternya kayak gitu, fighter banget dia ini dari kecil orangnya meliharanya, gak bisa gue pegang, berapa nih kayak gini bro? 2 jutaan 2 sampai 4 juta ya, karena emang warnanya clean banget clean look, bersih, wah tuh, ini maksud gue lucu nih kayak ada dot tiba-tiba gitu kan what the hell look at that, tiba-tiba kayak ada dot gitu disitu udah gitu ada bandnya juga di deket leher sama di deket buntutnya ya tapi itulah karakter mereka ya mereka tuh bener-bener pengen jalan terus gokil ini kayak gini nih, berapa nih bro, kayak gini bro unik loh menurut gue ini ini di atas 5 iya, karena keunikannya itu juga sih iya gitu loh, tiba-tiba ada ini dari kecil nih mas Bin, kayak gitu iya, ada pulau dot gitu disitu ini yang gue maksud kok gitu ya bapaknya bisa menghasilin something like this kalau diperhatikan baik-baik sebetulnya ada, 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 ada cuman gak bulet tuh gue liat dari awal kayak lebih kayak lonjong gitu loh tapi di dia, oh jadi bro, kalau untuk pattern yang nurunin ke anaknya itu yang cowok apa yang cewek? oke, dua-duanya bisa sih kayaknya bisa emang tinggal di selective breed oh gitu ya oke 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 gitu ya dua-duanya bisa tapi emang lebih dominan ke jantan alright, lebih dominan ke jantan ya oke, iya wah ini unik juga sih ini emarin eee bro, bro, bro sorry bro ih, ngeri gue digit sama saudaranya emmerin tuh yang mana sih, oh iya 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 tapi ini lo agak kurang suka kayaknya iya enggak, gue jujur, gue kalau bentuk itu gampang-gampang susah bisa tiba-tiba suka, bisa tiba-tiba suka bisa tiba-tiba, enggak deh gue suka ini mutasnya bisa, ekstrim bro dia diangkat dari butut nggak apa-apa bro nggak apa-apa, asal di pangkalnya serius? iya gue nggak pernah berani sih ngangkat kini asal di pangkalnya daripada di gigit ya, jadi pangkal sini iya tapi gue tetap nggak berani sih gue daripada di gigit sama dia nggak deh males males nggak, kalau gue jujur bro yang gue takut dari gigit bro, bukan sakit, bukan lukanya nah, gue takutnya kelempar ker tuh, tuh nah, lo hebat bisa diem gitu bro iya kan? iya maksud gue itu, nah mereka ini emang udah luar biasa banget mereka di gigit gitu, dia gini doang Wallace kalau gue tadi udah gini, wah tak, aduh namanya kita refleks manusia kan bro ya iya gitu kayak kemarin coba lihat kemarin, berdarah nggak? berdarah langsung gila gigit Irvan kayaknya udah 10 kali ada nggak sih lo? terlebih lah terlebih lah terlebih lah terlebih lah padahal lu lagi masukin nggak, lo angkat kan bro? ha? nggak nggak makanya itu tadi pas dia keluar, gue langsung ambil dari buntut ini di sini di sini ke sana? iya ah, masa sih bro? nah kalau lo mau lo coba lihat nih ah, serius lah gue kena tepu ntar nih bro nggak jadi-jadi apa? ah, bukan? ah, 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 ah sumpah, sumpah ya bro ini buat imajinasi yang tinggi gue sih nggak tau, gue nggak kebayang ini jadi itu sumpah nggak kebayang ekstrim ah, masa ekstrim itu? ah, serius gue nggak dikibulin nih bro enggak serius bro, ini keren ini, ini keren, sumpah nah, tapi kalau Bella Fuss harusnya nggak jauh beda dari ini Evan ya ini keren banget astaghfirullah kalo lu mau ngeliat mutasi, tapi jangan ini mas Bim oh man tapi ini bagus this is cute the hell damn damn, this is cute even though, kalo di band yang sampe kesini lebih gokil lagi sih, tapi ngerti ga sih mas? iya ngerti ini bandnya sampe sini gitu tapi gak tau di kepalanya unik di kepalanya musik anyway guys, itu dia seputar gecko, karena gue pas abis bawa pulang si tiger sama si charizard gitu emang ketagihan bro, makanya pas gue breeding bengal sulit banget buat gue lepas, betul karena, aduh ini beda nih ini unik nih kata istri gue, wah semuanya beda pelihara istri gue sayang ini unik, sayang ini patternnya unik gitu kan kadang kiri kanannya beda, kadang bisa pakai mirror image gitu jadi itu sih, tapi ya seru banget dan tau-tau range harga oh iya, didapetin kalian juga pokoknya yang mau belanja atau mau melihara bisa cek tokpetnya, apa namanya tokpetnya bro? atau space gecko out of space gecko atau instagram juga follow disini, sama ada tiktok juga kan kemarin ada tiktok ada, atau space gecko juga kalian lebih aktif di tiktok apa di instagram? dua-duanya tapi lebih ke instagram sih ke instagram ya oke guys, terima kasih telah menonton nanti di episode Beams Radio kita akan keretak-keretak Irfan ya kan? big boy Irfan kita akan keretak, kita akan lihat ini bunyi nggak? gue penasaran bunyi nggak? gitu kan bunyi lah terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, comment, dan please subscribe everybody, bye bye terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton